Terima kasih Ketua, Ibu Ketua yang saya hormati dan juga yang kami banggakan para Wakil Ketua. Sederalon anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi PKS, Muhammad Nasir Jamil, melakukan interupsi dalam rapat paripurna DPR RI ke-18, masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022, dengan menyampaikan keprihatinan terkait apa yang terjadi di Papua beberapa waktu terakhir. Anggota legislatif dari fraksi PKS ini menyampaikan bahwa sejak tahun 2019 hingga Januari tahun 2022, sudah ada sekitar 41 prajurit yang gugur akibat aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang ada di sana. Dalam kesempatan itu, Nasir Jamil juga berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam permasalahan tersebut. Nasir Jamil juga menyampaikan harapannya semoga melalui pimpinan DPR ini dapat tersampaikan langsung kepada pemerintah sebagaimana harapannya yang juga mendesak pemerintah untuk dapat serius menangani di Papua. Kita mengambil langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang terukur, yang profesional dalam konteks pendekatan keamanan di Papua. Jangan sampai kemudian Papua menjadi killing field bagi prajurit TNI yang bertugas di sana dan juga warga sipil yang ada di sana, baik warga sipil yang datang bekerja di sana maupun warga sipil yang ada di sana. Oleh karena itu, kita berharap dan mendesak agar kemudian pemerintah serius menangani di Papua. 41 itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil, karena mereka adalah alat negara. Boleh kita sibuk dengan ibu kota negara, tapi jangan lupa melindungi alat negara, prajurit negara yang ada di Papua. Oleh karena itu, melalui Ibu Ketua, kami berharap agar pemerintah mengambil langkah-langkah yang serius. Jangan sampai lagi kita dengar ada prajurit TNI yang tewas akibat teror oleh kelompok kriminal bersenjata. Demikian terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.